Selamat datang di film CS. Kali ini saya akan menjelaskan alur film yang berjudul Good Luck to You, Leo Grande 2022. Tetap di sini, spoiler di depan, dan selalu berhati-hati. Cerita ini dimulai pada pertemuan pertama seorang wanita tua bernama Nancy Stock bertemu dengan seorang laki-laki muda di sebuah hotel bernama Leo Grande. Pertemuan mereka merupakan pesanan online oleh Nancy. Nancy terlihat sangat gugup dan cemas. Tetapi hal ini berbeda dengan Leo yang begitu santai. Leo menuangkan segelas anggur kepada Nancy. Mereka bersulang dan duduk di sebuah sofa. Nancy mulai menceritakan tentang kehidupannya ketika hidup bersama suaminya yang sudah meninggal 2 tahun sebelumnya. Dan saat itu ia tidak merasa bahagia dengan kehidupannya yang sangat membosankan. Berbeda dengan Leo yang dengan tenang menceritakan pengalaman hidupnya sehingga membuat Nancy kaget karena Leo terlihat sangat menikmati apapun yang telah ia jalani selama ini. Nancy merasa tidak yakin dengan penampilan fisik dan usianya. Tetapi hal ini tidak membuat Leo ragu dan kemudian memeluknya. Nancy ingin pertemuan mereka diselesaikan dengan cepat dan pergi karena ia begitu gugup menghadapi Leo. Tetapi Leo berusaha menenangkannya dan Leo tidak ingin pergi begitu saja tanpa menyelesaikan tugasnya. Kekuatiran Nancy membuatnya teringat akan pekerjaannya yang dulu sebagai seorang guru pendidikan agama dan anak-anaknya yang mungkin akan kecewa dengannya. Mereka kemudian duduk di ranjang dan saling berbagi cerita. Leo mencoba mendekati Nancy namun Nancy terus menghindarinya dengan ketakutan yang terus mengganggunya. Leo terhenti menenangkan Nancy dan kemudian menceritakan bahwa ia pun membohongi ibunya tentang pekerjaannya. Hal ini dilakukan Leo tentu untuk mengurangi rasa malu Nancy karena mempekerjakannya. Nancy pun tertawa mendengar hal itu dan sedikit lebih tenang. Setelah itu, Leo mengambil minum untuk mereka dan menyalakan lampu untuk membuat suasana lebih nyaman kemudian kembali berbaring dan melanjutkan percakapan. Sambil menangis, Nancy menceritakan pengalaman yang pernah dia alami saat masih remaja pada waktu liburan keluarga di Yunani. Di sebuah hotel, ada seorang pelayan hotel yang tertarik padanya dan suatu malam mereka tidak sengaja bertemu di sebuah taman. Dan pelayan itu memeluk Nancy sambil mendengar cerita Nancy membuat Leo semakin tertarik dan membuatnya memeluk Nancy. Pertemuan kedua, Mereka bertemu kembali di ruangan yang sama untuk sesi berikutnya. Nancy merasa senang meski tidak mencapai keinginannya. Setelah itu, Nancy memberi Leo beberapa daftar yang ingin dia lakukan bersama Leo. Namun, Nancy lagi-lagi cemas menjalin hubungan dengan Leo. Tiba-tiba, dering telpon berbunyi. Seketika, Nancy pun terkejut karena ternyata panggilan telepon dari putrinya yang terlalu santai pada Nancy sejak kematian ayahnya. Kemudian, Leo menenangkan Nancy dengan menyetel musik, menarik bersama, dan sedikit pijitan. Sambil mereka mengobrol, tiba-tiba kesalahpahaman pun terjadi baik Leo maupun Nancy, saling beradu pendapat tentang seorang laki-laki. Leo mencoba mengalihkan dengan menceritakan bahwa dia memiliki seorang adik laki-laki di militer. Nancy kaget dan merasa bersalah atas pendapatnya. Kemudian, Leo menyarankan Nancy untuk memesan lebih banyak sesi supaya mengurangi ketakutan yang dia rasakan. Hal ini ternyata menyinggung Nancy, di mana Nancy berpikir bahwa Leo mencoba menghasilkan lebih banyak uang darinya dengan mengambil sesi yang lebih banyak. Nancy terhenti cemas dan terus bertanya kepada Leo mengapa dia melakukan pekerjaan ini dan Leo menjelaskan bahwa dia merasakan kebahagiaan terbaik ketika membuat klien bahagia. Siapapun mereka dan apapun pekerjaannya, itu membuatnya bersyukur bahwa mereka baik-baik saja. Nancy mendengarkan penjelasan Leo tentang pekerjaannya dan hal ini membuat Nancy mulai tertarik dan membangkitkan semangatnya pada Leo dan akhirnya mereka melakukan daftar pertama. Pertemuan ketiga mereka semakin dekat dan saling terbuka satu sama lain. Hal ini membuat mereka nyaman dan akhirnya mereka melakukan daftar kedua walaupun kenyataannya Nancy belum merasa puas. Setelah itu, Nancy meminta Leo untuk menceritakan lebih rinci tentang hidupnya di luar pekerjaan ini. Leo menjawab bahwa dia hanya melakukan apa yang dia inginkan kliennya dan tidak lebih dari itu. Namun, jawaban Leo tak membuat Nancy menyerah untuk terus mengenal Leo lebih jauh. Akhirnya, Nancy mengungkapkan bahwa dia sudah tahu siapa nama asli dari Leo, yaitu Connor. Hal ini membuat Leo tidak nyaman dengan sedikit kesal, kemudian Leo berpakaian dan mulai bergegas pergi sambil memberitahu Nancy untuk tidak memesannya lagi dan akan mengungkapkan identitas Nancy sebagai kliennya jika dia mencoba menghubungi keluarganya atau mengungkapkan pribadi Leo kepada orang lain. Tak lama setelah itu, Leo keluar. Dia kembali dengan sangat kesal untuk mengambil ponsel yang ditinggalkannya di kamar. Sebelum menemukan teleponnya dan pergi, Leo mengakui kepada Nancy bahwa ibunya tidak mengakuinya ketika dia berusia 15 tahun, meninggalkannya untuk berjuang sendirian dan memberitahu orang-orang bahwa Leo sudah mati. Leo sangat ingin memiliki seorang ibu seperti Nancy dan Leo ingin ibunya benar-benar melihatnya tetapi pada kenyataannya ibunya tidak melakukan itu. Nancy yang mendengar hal itu merasa bersalah dan meminta maaf kepada Leo dan kemudian Leo pergi meninggalkan Nancy. Pertemuan keempat Nancy kembali memasang Leo untuk sesi keempat tetapi kali ini mereka akan bertemu di sebuah cafe hotel di mana Nancy ingin meminta maaf padanya dan mengucapkan selamat tinggal. Sambil menunggu Leo Nancy masih tetap sama dengan kecemasannya. Tiba-tiba datang seorang pelayan bernama Becky yang ternyata adalah salah satu mantan siswa Nancy. Sambil mereka mengobrol Leo akhirnya datang. Dia berterima kasih kepada Leo karena telah membuatnya apa adanya dan merasa percaya diri. Dia telah merekomendasikan Leo kepada beberapa teman-temannya yang sangat membutuhkan layanan seperti dia. Nancy merasa bersalah atas perilakunya yang membuat Leo marah karena menghakiminya tanpa tahu kebenarannya dan akhirnya Nancy mengungkapkan nama aslinya adalah Susan Robinson. Kemudian Leo juga menceritakan alasan ibunya tidak mengakuinya karena dulu dia pernah memergoki ibunya dan teman-temannya melakukan hubungan terlarang ketika mereka masih remaja. Ibunya masih tidak akan mengakui keberadaannya bahkan ketika mereka bertemu di depan umum ibunya berjalan melewatinya begitu saja. Namun berbeda dengan ibunya Leo telah mengungkapkan pekerjaannya kepada saudaranya dan mereka mulai berbicara lagi. Tiba-tiba Becky kembali ke meja mereka dan menceritakan sebuah cerita tentang Nancy menghukum dia dan teman-temannya karena menggunakan rok pendek ke sekolah dan menyebut mereka wanita tidak baik. Nancy meminta maaf atas perilaku menghakimi Becky di masa lalu dan mengakui hubungannya dengan Leo kemudian merekomendasikan Leo kepada Becky. Pertemuan terakhir Nancy mengundang Leo di kamar hotel mereka di lantai atas di mana mereka dengan penuh semangat melakukan daftar terakhir yang diminta Nancy. Meski sudah melalui semua itu bersama Nancy masih belum merasa puas sementara Leo mencari sesuatu yang dia bawa untuk membantu namun sambil melihat Leo berjalan untuk pertama kalinya Nancy merasa puas dalam sebuah hubungan. Ketika keesokan paginya Nancy berterima kasih pada Leo dan mengatakan kepadanya bahwa ini merupakan sesi terakhir mereka bertemu. Leo juga berterima kasih dan senang bisa mengenalnya. Dan film pun selesai. Jangan lupa berikan dukungan subscribe. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton